Kapolres Siak menajah pertemuan Coffee Morning yang membahas penyelenggaraan pengawasan dan pengamanan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Siak. Kegiatan tersebut diadakan di lapangan tembak Mapolres Siak, Kecamatan Dayun. Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan sehingga proses demokrasi dapat berjalan aman dan lancar. Dalam sambutannya, PJS Bupati Siak Indra Purnama menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara yang diinisiasi oleh Kapolres Siak. Beliau juga menyampaikan bahwa situasi keamanan di Kabupaten Siak secara umum berada dalam kondisi kondusif. PJS Bupati Siak berharap pemilihan kepala daerah mendatang dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan damai. Hal ini tentunya dapat mendukung kelanjutan pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam rangka ini, saya jelaskan ke ASN karena memang saya bilang salah satu yang menjadi sorotan dan sering menjadi topik-topik bahan pembicaraan mungkin di warung-warung kopi. Kan sering disorot juga karena saya ASN, yang tadi pagi saya ajak-bicara juga ASN. Jadi saya minta khusus agar ini benar-benar saya bilang aturan kita tegakkan, perintah kita laksanakan, dan saya bacakan secara jelas apa-apa yang harus kita jaga. Karena yang pada saat ini, khususnya konteks ASN, saya bilang ini zamannya era digital, era IT, era yang sudah orang serba cepat hari ini, detik ini kejadian, di ujung dunia manapun di bumi ini bisa langsung baca. Makanya saya pesan tadi jangan sampai melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan, karena kita diawasi, bukan hanya secara formal saya bilang oleh bawas duit secara formal itu, tapi kita juga diawasi oleh masyarakat, oleh media. Sementara itu Kapolres Siak AKBP Asep Sujarwadi menjelaskan, bahwa Coffee Morning ini bertujuan untuk membangun sinergi dan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengamanan pilkada. Diskusi yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ataupun kendala yang dapat menganggu keamanan dan keterlibat masyarakat selama tahapan pilkada berlangsung. Kapolres berharap melalui pertemuan ini dapat menyusun langkah-langkah pengamanan yang lebih terencana, baik dari aspek pelaksanaan, tahapan, pengawasan maupun pengamanan pilkada, demi terciptanya situasi yang aman, sejuk, dan damai. Kemudian mungkin dalam situasi Kampip Mas ini beberapa kita juga mendengar di Kabupaten sebelah ataupun tetangga kita juga sudah mulai mencuat beberapa kita bisa monitor di media masa di Pelolawan, kemudian ada di Rokil, hal-hal yang mungkin bisa menjadi referensi bagi kita di Kabupaten siap, sehingga berkaca dan belajar dari situasi dimanapun bisa kita ambil untuk kita jadikan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah antisipasi dan langkah-langkah untuk meredam. Kalau dari kepolisian, dari Kapolri menyelenggarakan operasi cooling system Nusantara, yaitu operasi untuk mendinginkan suasana-suasana dampak dari adanya perhelatan antar paslon tentunya ini menimbulkan gejolak baik, terutama di level-level tingkat RT, RW, kemudian juga jangan sampai menjadi permasalahan di tingkat yang lebih besar. Alhamdulillah kegiatan dari patroli sinergitas TNI, Polri, Satpol, BP, kemudian juga monitoring di kecamatan-kecamatan, permasalahan-permasalahan juga bisa kita redam, masalah-masalah teknis di lapangan juga bisa kita selesaikan. Tim Liputan mengabarkan.